MIDI controller dengan fitur yang udah all around, fiturnya keren-keren, dan juga warna-warni, apalagi kalau bukan M-Audio Oxygen Pro 49 dan 61. Kembali lagi di channel 333musikTV bersama saya Fatur, dan kali ini kita bakal review lagi ya. Di sesi review ini, kali ini kita akan review satu MIDI controller yang menurut saya fiturnya ini udah banyak banget, udah keren-keren banget, dan bisa aja ngebantu untuk produksi teman-teman biar lebih mudah ya. Di M-Audio Oxygen Pro 49, ini Oxygen Pro series ya, jadi ada 49, ada 61, ada juga yang 25, ada yang Oxygen Pro Mini 32. Sebelumnya saya pernah nge-review tentang Oxygen Pro Mini yang 32 ya, jadi cek aja video-video sebelumnya di channel Youtube, 333musikTV. Sebelum mulai, teman-teman silahkan subscribe channel 333musikTV, biar gak ketinggalan info seputar audio recording lainnya. Yuk, kita langsung aja mulai. Ini dia M-Audio, nanti teman-teman bakal ngeliat lebih deket ya untuk beberapa fiturnya, tapi saya mau nge-cerita dulu aja tentang M-Audio, karena ini keren banget, dia udah update ke seri Pro, dan tampilannya lebih kalem lagi. Juga ada beberapa fitur yang saya suka banget gitu ya, terutama di bagian pad-nya ini, kemudian di bagian Arpeggio, chord mode-nya, scale-nya juga, beberapa federnya yang dia bisa access link, dia juga bisa sebagai Arpeggio setting switcher gitu kan, dan ada LED-nya juga, jadi segala monitornya itu bisa dilihat di LCD di sini gitu kan. Nah, oke. Itulah mengenai sekilas M-Audio gitu ya. Nah, sekarang saya bakal langsung ke pembahasan yang pertama dulu. Apa aja yang di dalam box? Oke, yang pertama udah pasti dari 1 unit M-Audio Oxygen Pro 49, atau yang 61 juga ya. Ini saya mention aja yang seri 61-nya, karena perbedaannya hanya di jumlah key-nya nambah 1 oktad gitu ya. Oke, yang di dalam box, yang pertama dia udah dapet bonus kabel Type-B atau Type-A USB, kemudian ada kartu ini ya, book manual, dan juga kartu bonus software-nya M-Audio, juga ada kartu garansi dari PT. Avitek Musindo, garansi 1 tahun ya. Nah, untuk bonus software-nya saya sebutin aja ya, karena banyak banget. Oke, yang pertama udah dapet DAW, yaitu Ableton Live Lite ya, ada 8 track, kemudian AKM PC Beats-nya, lengkap mungkin dengan beberapa sampelnya juga, dan juga ada Air Hybrid 3, itu untuk beberapa sound factory gitu ya. Air Velvet, Air Mini Grain, piano, keren. Air Type-Synthesizer, kemudian ada Air Electric, electric piano, dan juga ada Air Bassline untuk synthesizer yang khusus bassline-nya ya. Dimensinya itu, menurut keterangan itu, ada di 264,2 x 800 x 83 mm ya, dan bebotnya ini di 4,2 kg. Untuk desainnya, ini all black, udah dope black-nya juga gitu ya, kemudian build quality-nya dari bodinya dulu aja, ini meskipun plastik, tapi plastiknya yang dope gitu ya, yang cukup padat juga gitu. Jadi, oke. Kemudian untuk build quality dari federnya, ini sliding-nya cukup enak juga, kemudian ada knob-nya juga, ini dari jam 7-nya sampai jam 5 knob ya, motornya enak, click pad-nya juga enak, dan nanti kita bakal ngecek aja sih dari keys-nya juga gitu ya. Semuanya oke, kliki-klikinya cuman agak kedengar cukup keras ya, untuk kliki-kliki button yang ada di sini. Oke, kita mention dari fitur dulu aja, yang pertama udah pasti keys-nya ya, dan keys-nya ini dia serinya itu, tipenya ya, tipenya itu semi-way keys, jadi udah seperti grand piano, digital piano gitu ya, bentuknya yang udah full-size gitu. Kemudian ada 9 buah fader, ada 16 pad, lengkap dengan RGB backlight-nya, dengan 8 knob rotary-nya juga, dan juga ada beberapa settingan untuk button transport, dan button-button yang lainnya gitu ya, seperti ritmix, segala macam, core fitur, dan juga ada LCD screen-nya. Itu dia. Nah, sekarang kita langsung coba aja untuk M-Audio Oxygen Pro 4.9, mulai dari keys-nya dulu, jadi basic-nya itu, media controller ada keys-nya, kemudian ini ada khusus fitur aftertouch-nya, pitch band-nya, module sinuil-nya, octave button, dan transport, tranpost button ya. Kita bakal coba itu dulu ya. Kita coba mainkan. Fellow Cindy-nya benar-benar ngebaca dalam banget ya, dan touch-nya benar-benar enak banget, lembut banget untuk semi-way keys ini gitu ya. Jadi fitur aftertouch-nya itu setelah diklik, dia bisa diklik lagi. Nah, seperti itu. Tapi untuk beberapa VST sound tertentu ya. Oke, ininya juga enak, bagian yang hitam-hitung hitam-nya juga, ini nggak licin ya, jadi benar-benar playability-nya, benar-benar nyaman banget. Nah, itu untuk keys-nya. Kemudian saya bakal coba untuk pitch dan mode-nya juga ya. Atau octave dan transpose dulu deh, mumpung saya masih di piano. Nah, untuk pindahin transpose, ini harus sambil nge-hold button shift di sini ya. Jadi, nah, transpose satu. Kemudian lagi. Yap. Oke, dan ya, kita nol-kan lagi. Jadi, saya harus sambil nge-hold button shift. Sekarang kita ke mode pitch dan modulation wheel ya. Saya bakal ganti sound-nya ke synthesizer. Oke, kita coba mainkan. Modulation wheel-nya, sekarang yang pitch-nya. Asik ya, pitch dan modulation wheel-nya. ini bentuknya gede banget, jadi saya benar-benar dapat kendali penuh untuk mainin parameter modulation dan pitch wheel-nya. Juga ini benar-benar lembut banget ya. Jadi, nggak trek-trek yang nggak cepat balik ke ini gitu. Oke, smooth banget pokoknya. Nah, itu dia untuk basically, untuk fitur-fitur utama gitu ya. Nah, sekarang saya bakal coba untuk fitur yang lainnya. Oke, kita mulai ke pad-nya dulu ya. Nah, di sini ada 16 pad dengan lengkap RGB backlight-nya, teman-teman. Oke, saya bakal coba untuk bunyiin drum ya. Saya ganti lagi sound-nya ke drum. Nah, kita bakal coba. Oke, jadi benar-benar ngebaca velocity-nya dalam banget ya. ketika saya touch pelan. Nah, ini ngebaca pelan, 29, tapi ketika keras, sampai maksimum pun kejar ya, 127-nya gitu. Saya coba mainkan. Oke, nah, khusus teman-teman, kalau misalnya yang pad-nya itu velocity-nya nggak mau berubah-ubah, pengen konsisten gitu ya, ini bisa dengan cara mengatur fixed velocity gitu ya. Fixed velocity di sini, yaitu caranya pertama, hold shift button, kemudian yang mode global ininya, klik, oke. Kemudian di sini teman-teman, geser dengan knob di sini. Cari yang untuk settingan pad sensitive, atau PD sense ya. Nah, ini linear, klik. Kita pilih, bisa pilih yang fix 64, fix 100, fix 127, saya bakal ke maksimum yang 127 misalnya. Klik, oke. kemudian back, back lagi aja. Nah, ini sekali klik meskipun lembut, dia tetap ke angka 127 maksimum ya. Oke, teman-teman bisa juga ubah dengan yang velocity-nya ke berbagai angka ya, angka velocity-nya. Tapi kita normalkan lagi di linear. Oke, klik, back, 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 lagi aja. Oke, nah itu dia untuk fitur yang ada di pad-nya, keren banget, dengan lengkap fixed velocity-nya juga gitu ya. Dan juga ada beberapa set bank yang di sini, klik aja teman-teman. Oke, itu untuk RGB pad-nya. Nah, sekarang kita bakal coba lagi untuk, mungkin di ini ya, knob dan fader-nya. Saya rasa ini gak perlu dicoba, karena ini berhubungan dengan CC link untuk DAW, masing-masing teman-teman gitu ya, untuk parameter apapun bebas gitu. Fader misalnya di CC link ke untuk mixer, bisa, atau misalnya untuk settingan seperti parameter synthesizer, atau filter, bisa ini gitu ya, itu tergantung masing-masing DAW gitu. Contohnya misalnya kalau di Fruity Loop kan mudah ya, klik kanan CC link to controller. Begitu pula dengan knob gitu ya. Nah ini dia, fadernya ada 9, knob-nya ada 8. Selain itu juga, si knob ini dia bisa digunakan sebagai untuk setting RPG. Tapi nanti kita bakal bahas fiturnya ya. Oke, itu dia teman-teman. Keren banget ya. Oke, jadi itu dia fitur-fitur yang secara utamanya. Ada keys, ada pad 16, ada fader 9, dan ada knob 8. Sekarang kita bakal coba untuk beberapa fitur yang ada di bagian tengah. Nah, ada fitur di bagian tengah ini ya, yang keren banget menurut saya. Jadi, pertama ada yang namanya itu DAW preset. Jadi kita bisa milih mapping-mappingnya sesuai DAW custom masing-masing gitu ya. Misalnya kita bakal coba gitu ya. Oke, klik di key-nya. Oke, setelah di hold, kemudian ini saya pakai Reaper, jadi saya settingannya untuk Reaper. Tapi ini ada untuk FL Studio, ada User DAW, ada GarageBand, Bitwig, Logic, Cubase, lengkap banget ya. Resen, Studio One, Ableton Live, MPC, dan Pro Tools PT gitu ya. Oke, saya coba balik lagi ke Reaper, tapi ini Reaper mungkin tidak langsung terintegrate semuanya gitu ya. Mungkin kalau misalnya Ableton Live, atau FL Studio, atau Cubase, itu mungkin bisa menggunakan button-button transport di sini gitu ya. Oke, itu untuk edit global mode di bagian DAW select-nya. Kemudian teman-teman, untuk preset select, nah ini untuk customable preset-nya gitu ya, jadi ini berhubungan dengan program atau VST masing-masing DAW-nya gitu. Nah, untuk tempo scene-nya juga sama, ini tinggal di tap-tap aja. Nah, dia udah sambil ngikutin gitu kan, temponya udah langsung ter-detect, 136,3 gitu ya, keren juga. Kemudian ada bank switcher di sini, udah ini ya, juga ada lock earth knob, dan lock dow page ini untuk ngunci settingan yang ada di RPG, ataupun di DAW page. Lalu di bagian ini, not repeat, ini berhubungan dengan not repeat yang ada di pad gitu ya. Apakah saya mau coba dulu aja gitu ya? Mungkin kita coba dulu aja ya. Oke, kita coba untuk button percussion lagi, drum, kita coba mainkan. Oke. Kita aktifkan not repeat-nya. Oh, ini harus sambil di hold ya? Oke. Untuk settingan not repeat-nya ada di sini ya, misalnya ini 1 per 8, klik. Oke. Tapi kalau misalnya tanpa harus nge-hold not repeat, juga bisa ya, yaitu ada fitur lights, atau dia tinggal di-klik ini aja gitu. Shift, kemudian not repeat-nya, lights-nya dinyalakan. enggak harus lagi nge-nakkan button ini ya. Kita ubah. Nah, ini kan ada 1 per 16 biasa, ada yang 1 per 16 T. Di sini ada triul ya, triplet mungkin ya. Jadi, caranya yaitu dengan hold lagi. Nah, kalau udah kedap-kedip, dia artinya udah ke settingan yang 1 per 16 T-nya gitu. Kita coba. Ya, seperti itu untuk not repeat ya, teman-teman. Keren juga. Ini berguna banget, kalau misalnya untuk live session juga gitu kan. Oke, itu untuk not repeat yang ada pada patch gitu ya. Oke, jadi yang bener-bener penting juga gitu ya, teman-teman ketahui bahwa button shift ini bener-bener berpengaruh untuk beberapa settingan yang ada di sini gitu ya. Jangan sampai lupa untuk selalu terlebih dahulu menggunakan hold button shift, kemudian pilih settingan yang ada di bawah-bawah ini gitu ya. Nah, kalau di bawah-bawah ini, dia untuk pakai shift gitu. Oke, kemudian back-nya juga sama. Kemudian clicking crop-nya juga ya. Nah, ini untuk enter-enternya, ini berhubungan dengan si LCD-nya dan juga global mode. Nah, berhubungan dengan global mode, jadi saya bakal kasih lihat aja ini di bagian LCD. Sambil di-klik shift, kemudian global. Ini ada untuk settingan channel, untuk VST ya, program. Ini untuk, kalau di FASU, dia ada namanya rack instrument gitu. Ini program masuk ke sini. Kemudian, untuk BMSB-nya dan LSB-nya, ya ini settingan-settingan yang ada di piano roll gitu ya. Key octave bisa juga di sini, misalnya klik gitu ya. Nah, ini hold-nya bisa di sini juga, tanpa harus nge-klik button di sini. Back lagi aja, ada key octave, ada key transpose, ada key sensitive gitu ya. Jadi, selain pad, ada juga di key-nya, kalau nggak mau main dinamika, ingin semuanya flat gitu. Nah, ini bisa di-sensitive-nya diganti gitu ya. Jadi, linear-nya ganti ke Fiction 4, 100 atau 127. Atau bisa di low, medium, high, velocity gitu ya. Kita linear lagi. Pad-nya juga barusan udah. Kemudian, MIDI out key-nya ini untuk settingan USB atau key-nya gitu ya. Oke. Oke, kita coba lihat lagi. Ada, oke, PC atau window, Mac. Oke. Kemudian, kita back lagi aja. Dan terakhir, ini ada core mode. Oke. Ada core mode, ada keys, ada pads, dan juga ada key atau pair gitu ya. Oke, sekarang kita bakal bahas ke fitur yang keren lainnya. Nah, di bagian ini, saya bakal ngejelasin fitur-fitur yang super keren banget yang ada di M-Audio Oxygen Pro 49 ya. Udah built-in settingannya gitu ya, atau fiturnya, jadi nggak usah pake DAO sebagai penunjangnya. Cukup di M-Audio Oxygen Pro aja. Yang pertama, kita mulai dari Arpeggio dulu aja. Nah, di sini teman-teman, klik. Oh, ini belum ini ya. Nah, klik. Nah, oke. Oke. Masih 1 per 3 2 ya. Tebal juga. Oke, 1 per 19. Dilepas, ternyata berhenti ya. kalau gak mau, kalau dilepas, tetep gak mau berhenti, tinggal klik, let's. Nah, mainkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ada beberapa settingan tambahan di knob. Nah, ini dia khusus untuk Arpeggio. Jadi, misalnya kita mainkan sambil hold shift ya, nanti ya. Latch-nya saya nyalakan lagi. Nah, ini teman-teman, shift type-nya. Ada up, down, include, exclude, order, random, chord ya. Octave-nya. Tambah ya. 3, 2, 1, 0. Oke. Gate-nya. Sustain-nya ya. ada swing. Maksimal 75%, minimumnya di 50%. Oke, selain di knob di sini, teman-teman bisa juga menggunakan di settingan global mode ini ya. Atau, sorry, shift ini. Jadi, caranya kita coba mainkan. Atau, jangan dulu mainkan. Klik hold shift, kemudian, arpeggio-nya klik. Nah, di sini dia bisa edit-edit gitu ya. Saya lebih praktis menggunakan knob di sini sih daripada harus ke shift kemudian ke arpeggio-nya karena bisa sambil nge-play juga gitu ya. Oke, kita back dulu aja. Saya pengen dinormalkan lagi aja kali ya. Beberapa fiturnya ini, order, oktavnya 1, gate-nya jangan 100 mungkin. Atau, kita coba mainkan dulu aja. Arpeggio, let's. Oke, seperti itu ya. Sip. Semoga teman-teman paham juga ya untuk fitur RPG. Oke, sekarang kita ke fitur yang chord ya. Oke. Chord ini, klik. Oke, default-nya mungkin teman-teman bakal langsung chord mayor ya. untuk editingnya, coba sambil chord chord kemudian. chord lagi. Jadi minor ya. Atau teman-teman juga bisa ambil nge-custom si note-nya mungkin. Oke. 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 atau saya coba di C, D, G. Oh, mirip-mirip ya. Nah, jadi ini kita bisa custom chord-nya juga dengan cara nge-hot chord-nya. Kemudian sambil klik 3 nada atau 4 nada mungkin ya yang bisa di teman-teman mau custom. Misalnya, C, E, G, major 7. Jadi semuanya bakal akord major 7. Oke. Saya coba lagi misalnya C whole chord C, E, G, mungkin akord 8-9 ya. Oke. Oke. Atau teman-teman bisa nge-custom chord-nya juga untuk ada preset-nya juga dengan cara seperti biasa. Shift-hold kemudian klik chord. Nah, mode-nya disini bisa custom bisa smart ya. Kalau custom ya barusan kita udah nge-custom. Kalau smart ini ada beberapa preset-nya. Ada keys-nya juga tonalitasnya bisa diganti ke berbagai tonalitas. Kemudian ada type-nya ada major dan minor ya. Back lagi. Kemudian untuk voicing-nya sepertinya disini ada keterangannya ya. 1, 3, 5, 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 5, 9. Ini juga sama. Ada random ya. Ini saya memperasaran dengan random nih. Coba klik. Random banget ya. Oke. Kemudian ke mode split. Oke. Split-nya itu jadi bisa di misalnya split-nya itu on. Nah, disini dia first note-nya itu mau di angka berapa gitu ya. C1 ini dari 0, 3, 6 atau dari C6. Nah, gitu. Ini bebas teman-teman aja nge-custom gitu ya. Fiturnya banyak banget ya untuk chord ini. Split-nya saya off-kan dulu aja. Oke. Kita coba cari settingan chord yang lain mungkin. Oke, voicing juga saat tadi udah ya. Nah, itu dia teman-teman untuk fitur chord. Powerful juga. Bisa custom. Bisa ada smart chord yang udah tersedia di Maud Oxygen Pro 4 9 ini atau seri yang atau yang tipe lainnya ya. 61 atau Pro Min 3 2 atau 25. Sekarang kita langsung ke fitur yang scale. Oke. Klik. Hmm. Pentatonik ya. Ada note-note note yang terdouble. Oh. Oke. Ada note yang terdouble terutama di touch hitam ini gitu ya. Nah, sekarang kita edit mode lagi scale-nya dengan shift kemudian scale-nya diklik key-nya kita bisa diganti juga scale-nya. Nah, ini pentatonik major ada pentatonik minor kemudian blues ada alternatif dominan ada diminis whole tune ya. Diminis whole tune ada minor harmonic minor melodic locrian oh mixer lidian lidian oh ini charge mode ya. Virgian dorian iron iron oh iya major ya. Oke, oke. Sorry, sorry. Chromatic juga ada. Oke, saya ke default dulu aja mungkin ya. Defaultnya tadi di pentatonik major ya. Oke. Klik aja back lagi. Kita nyalakan scale-nya. Atau saya mau pindah misalnya ke scale apa ya? Hmm. Whole tune whole tune. Scale. bener-bener whole tune ya. Baik. Lagi. Kemudian misal minor harmonic. Oke. Nyalakan. oh jadi per oktav ya. Dia di double untuk mengisi oktav gitu. Oke. Karena 5 nada jadi beberapa harus ada yang di double gitu ya. Oke. Keren juga untuk fitur scale. Ini saya balik lagi ke mungkin defaultnya ada di pentatonik ini ya. Pentatonik major. Major tadi tuh. Nah ini klik. Oke. Kita back lagi aja. Oke. Itu dia teman-teman. Keren banget. nah barusan kita udah ngebahas tentang audio Oxygen Pro 49 dan mungkin yang 61 juga ya. Wow. saya pribadi ini bener-bener all in one banget ya. All around kalau misalnya teman-teman perlu yang segala fiturnya udah lengkap banget. Ini. M-Audio Oxygen Pro Series ya. Pertama yang pasti semi-wake seperti touch key-nya itu enak banget. Enak banget. Ini kayak piano lembut banget gitu ya. Apalagi kalau udah ada fitur after touch-nya makin keren lagi gitu ya. Terutama ketika udah klik kemudian bisa di klik lagi gitu. Nah itu. Yang kedua pad-nya juga empuk meskipun ini fixed velocity ya. Jadi ketika fixed velocity itu di klik dia udah langsung ini misalnya 97 tuh angkanya dia gak bisa nambah lagi gitu. Jadi harus di klik lagi. Tapi ininya asik juga ya untuk RGB-nya lembut juga slidernya empuk federnya juga enak. Kemudian fiturnya banyak banget. Overall saya suka dengan fiturnya terutama chord dan key dan juga RPG. Pokoknya banyak banget ya. Oke. Jadi teman-teman yang perlu produksi musik all in one fiturnya udah lengkap segalanya dibawa live oke dibawa produksi juga oke. Untuk latihan piano juga oke gitu ya. M-Audio Oxygen Pro 49. Yang berminat teman-teman M-Audio Oxygen Pro 49 ini pertanggal video ini dibuat harganya itu gak lebih dari 4 juta aja untuk yang 49 dan untuk yang Oxygen Pro 61 itu di 4 juta 500 ribuan aja. Teman-teman bisa dapetin di online store kita ada Tokopedia Bukalapak atau Shopee saya sedang aja Triple 3 Music atau teman-teman bisa langsung ke store langsung ya kalau misalnya yang di Kota Bandung di Jalan Jopi Tertengah 1 nomor 22 Kota Bandung. Teman-teman bisa juga menghubungi customer service kami di WhatsApp dengan scan barcode di samping saya ini udah langsung terhubung. Lalu teman-teman ya seperti itu pembahasan mengenai M-Audio Oxygen Pro 49 Sampai jumpa di channel Triple 3 Music untuk video yang lainnya kita bakal ngebahas barang-barang yang lebih oke lagi gitu ya jangan lupa subscribe channel Triple 3 Music TV dan juga follow IG kami di at Triple 3 Music Saya Fatur sampai jumpa